salam sujitra Malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan sebelum saya teruskan perkongsian berita hari ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang dikongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa satu kenyataan daripada samsul yusuf hari ini apabila beliau mengatakan putri Sarah tiba-tiba minta duit banyak di Kuala Lumpur samsul yusuf yang enggan memberi komen ketika di mahkamah rendah syariah wilayah persekutuan kemudian tampil menerusi video di Instagram bagi menjelaskan situasi sebenar yang berlaku di mahkamah samsul juga berkata dia perlu menjelaskan kebenaran perkara ini agar tidak menjadi fitnah terhadapnya menurutnya dia berjumpa dengan putri Sarah minggu lalu dan berbincang apa yang masing-masing mahukan dia minta satu jumlah yang saya boleh katakan besar ramai sebenarnya tak setuju yang saya bersetuju dengan apa yang putri Sarah minta tapi oke saja saya setuju katanya samsul berkata putri Sarah juga meminta dia menarik balik permohonan nyusus mengatakan putri Sarah tak ada hubungan dengan suami orang saya kata boleh tarik begitu juga dengan putri Sarah kita tak nak panjangkan benda ini saya cakap dengannya saya tarik kes nyusus dan dia juga tarik kes istri kedua saya Irakaza menurutnya tidak perlu mereka panjangkan perkara ini dan masing-masing boleh teruskan kehidupan dengan baik dengan berlapang dadah demi anak-anak Alhamdulillah dewa setuju saya juga bersetuju kita dah cepai kata sepakat tapi beberapa hari lalu tiba-tiba saya dapat suatu perjanjian baru daripada putri Sarah dan peguamnya ia memang berlainan daripada persetujuan dan perjanjian yang asal pihak putri Sarah yang menukar secara tiba-tiba meminta lebih lagi meminta duit yang lebih banyak meminta harta-harta yang lebih banyak yang pada saya tak masuk akal katanya samsul juga berkata putri Sarah juga meminta dia tidak menderakan jumlah yang diminta memang saya takkan sebut tapi sekarang dia putar cerita bahwa saya yang tukar perjanjian saya yang yuten katanya samsul berkata itu hakikat sebenarnya yang berlaku dan disebabkan putri Sarah tidak mau mencapai kata sepakat yang baik dan menukar perjanjian asal dia putuskan untuk lawan kes ini saya pelik juga pada asalnya tidak membabitkan dengan kes nusius atau kepada Irakaza itu bukan isu sebenar tapi isu Sarah sebenarnya kenapa tiba-tiba minta duit banyak lagi saya tak faham padahal yang diberikan itu pun dah lebih daripada perlu tapi dia minta lebih lagi kalau itu pilihan Sarah saya tak boleh dapat kata sepakat dan kita terpaksa lawan jadi kita serah kepada mahkamah katanya biar kita jumpa di mahkamah untuk teruskan kes ini lagi kata samsul Yusuf dalam satu kenyataan di instagram jadi saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian pada hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini follow channel ini dan menekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa hanya dalam channel ini dan kepada subscribe channel ini yang sangat luar biasa admin mau berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan dan semuanya membuahkan hasil yang lumayan jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya keperasaan saya yang terhadap Putri Sarah untuk rekod Putri Sarah dan samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mas 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini semoga jumpa lagi semua dan jumpa lagi selamat menikmati